Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah liberalisme. Nah, liberalisme ini terkait dengan pemikiran yaitu kebebasan individual. Nah, sebenarnya kebebasan ini berada pada tataran segala bidang atau segala aspek. Tetapi seringkali liberalisme itu sering hanya difokuskan kepada persoalan-persoalan ekonomi. Nah, sehingga liberalisme ekonomi ini identik dengan apa yang disebut sebagai pasar bebas. Ya, jadi yang dipentingkan dalam perekonomian itu adalah mekanisme pasar, terserah pasar. Nah, karena terserah pasar, maka di sini campur tangan pemerintah dalam ekonomi yang liberalistis itu harus dikurangi, bahkan ditiadakan. Artinya, di dalam sistem perekonomian, pemikiran liberalisme adalah meniadakan campur tangan pemerintah. Jadi, dalam hal perekonomian, manusia secara individual itu merupakan makhluk ekonomi, di mana manusia harus memaksimalkan keuntungan. Nah, itulah yang tampak dari liberalisme ekonomi. Nah, tetapi liberalisme itu tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang-bidang lain. Misalnya, dalam hal pemikiran, liberalisme itu berarti orang bebas berpikir. Orang bebas mengekspresikan pemikirannya. Artinya, manusia akan melakukan atau menyajikan pemikiran-pemikiran yang mungkin akan bertolak belakang dengan kehidupan manusia. Jadi, ada semacam pelanggaran etika, bisa terjadi penyimpangan etika. Nah, jadi pada dasarnya, liberalisme itu adalah sering berhadapan dengan norma-norma yang dilanggar. Artinya, mereka berpikir semaunya dengan mendewakan pemikiran manusia. Jadi, manusia mendewakan otaknya. Nah, sehingga liberalisme itu berarti orang berpikir bebas yang sebebas-bebasnya. Nah, jadi tentu saja dalam hal liberalisme pemikiran, orang tentu saja pasti melanggar norma-norma yang terdapat dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian, apa lagi ada liberalisme agama. Jadi, dalam liberalisme agama, orang berpikir bahwa, wah, itu yang namanya semua agama adalah sama, meskipun namanya berbeda. Jadi, pada prinsipnya, itu melanggar norma ketika orang mengatakan bahwa semua agama itu sama di muka bumi. Ya, jadi, itu pemikiran yang bersifat liberal. Nah, tentu saja pemikiran yang bersifat liberal itu, tentu saja akan berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang merasa, dianggap enteng, kemudian juga dianggap keliru, yang berkontroversial. Nah, sehingga akan terjadi semacam perlawanan, ya, terutama dari pihak-pihak yang melihat bahwa liberalisme pemikiran manusia itu bisa merusak, ya, pemikiran-pemikiran yang jernih, pemikiran-pemikiran yang lulus, karena pada dasarnya manusia memang tidak terkendali, terutama dalam hal pemikiran. Jadi, pada dasarnya, liberalisme itu adalah suatu pemikiran bagaimana manusia melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya, tanpa batas-batas, tanpa campur tangan dari pemerintah. Nah, itulah yang menjadikan liberalisme itu merupakan pemikiran yang bisa merusak, ya, terutama merusak tatanan kehidupan manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.